Oke selamat siang pemirsa siang hari ini kedatangan tamu dari waspada Pak Waltak ini ya kita dokumentasikan setelah kita ngobrol ya tadi sekarang kita jalan-jalan lihat keadaan kebun Anjarwana selain Pak Waltak ini ada juga dari Mayus Mas Sopo lupa lagi Mas Yanto ambil jaket PKM cuman masih disumber berpikir berhenti ini bukan linkuran ya Iya ada yang beberapa yang panjang-panjang itu banyak Oke gambaran seperti itu gambaran jadi kalau gelapnya itu ya gelapan ya gelap seperti itulah masih Oh dia ya Iya bagi ya bagi itu yang kalau banyak ngisi rontok sendiri dong enak mutilnya tapi enggak juga enggak rontok juga punya saya ini enggak rontok nih cipto ini enggak rontok daunnya apa tuh harus lebih sering dipegang-pegang batang kopinya iya nih kalau mencetnya tekin ini enggak kalau keunggulannya bagi itu apa sama yang biasa keunggulannya yang bagi sama yang daun lebar kalau secara keunggulan lebih jauh menang daun lebar daripada bagi kalau bagi itu secara penampakan dia bagus kita lihat gugusannya dia bagus visual ya tapi kalau kalau beratnya berat-berat yang biasa ya begat beratan daun lebar jauh jauh ya daripada daun daripada bagi bagi besar terus kelemahan dia bagi yaitu banyak piberi kopi lanang terus rantingnya pendek eh mutilnya alot susah juga kalau terlalu rapat tebagi yo tapi kalau untuk koreksi ya enggak apa-apa tapi kalau untuk dibanyakan kayaknya mendingan lain aja seperti ini contohnya cipto kemarin lebat ini lebat lagi ini yang dikit-kit-kit ini ngapain dihitung ya Oh kasih itu belum selesai tapi ngitungnya nih malaga juga lupa kemarin malada ini bawah Oh iya sekarang nggak baga gunting lagi potong aja Wow kita buka dulu ya pemirsa Wow ini kapendis sih ngakangkut Wow ya Bang saya coba anjar banget iyalah harga murah kapendis anjarwana uangnya betul kalau dibungkus banget ya kalau dibungkus banget abang bawa abangnya enak sambung bawang sambung atas belum satu turun ini untuk kebun ini kebun ini lima tahun saya pegang jadi dari proses awalnya sampai sekarang itu jatuhnya satu neliti dari yang nol betul saya nggak tahu ngurus kebun sampai sekarang tahu itu baru lima tahun untuk awalnya enggak sebagus ini dulunya anjur itu saya neliti Pak jadi Bapak tadi nanya kalau punya Bapak pengen bagusnya gini berapa lama itu enggak lama kalau punya saya lama karena saya sambil meneliti dan sekarang udah Insya Allah udah kepegang semua dan ya bisa tepat sasaran nggak lama contoh nih Oke pemirsa jadi kedatangan Pak Poltak ke sini nih sebenarnya nanti kedepannya saya mau rawat kebun Pak Poltak Oke kita jelaskan keadaan kebun Pak Poltak itu ruwet untuk di tahun depan itu udah kelihatan perubahannya langsung kalau untuk buahnya nih dipetik nanti di tahun 2023 hasil dari tangan depan saya nanti kalau untuk perubahannya tahun depan sudah kelihatan tidak masih masih full buahnya masa ya dari bawah katerikannya nggak ada oh iya benar masih ada Oh iya bener ada buahnya ya arsat ya Cisa ini masih yang bawah dipotong tuh ranting-rantingnya tulang-tulangnya tuh 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 bekasnya masih anget tuh bekas-mangkasnya gini mtesisah ujung kita musimnya pul aja nggak ada sebuah segini hahaha ya Hai bagi ya iok Hai mantep ya Oke pemirsa, dokumentasi tipis-tipis bersama Pak Apoltaq, kita mau pulang dulu break makan siang.